Panitia khusus laporan keterangan petanggung jawaban atau LKPJ, DPRD Lompot Tengah memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian tata pemerintahan dan bagian umum di ruang rapat DPRD setempat. Pemanggilannya terhadap ketiga perangkat daerah, Pansus mempertanyakan berapa anggaran yang telah digunakan oleh ketiga Dinas Tenaga Kerja, bagian tata pemerintah dan bagian umum guna untuk memetong jawabkan penggunaan anggaran APBD tahun 2023 tersebut. Muhammad Saleh Mukaddam selaku pimpinan Pansus LKPJ mengatakan, jadi ada beberapa hal di tapem terkait usulan anggota Pansus lainnya, terkait ada beberapa jabatan kepala lingkungan dan ketua RTD 10 kelurahan di momen menjelang pemilihan kepala daerah 2024 ini, ada 4 kelurahan yang sudah melaporkan kebagian tapem berakhiran masa jabatan mereka. Komendasi kita di Desnaker nanti akan berupaya komunikasi, bangun komunikasi, mulai dari eskutif itu sendiri, kemudian kita dorong juga melalui legas latif untuk berkomunikasi dengan kementerian. Harapan kita dengan jumlah penduduk yang luas, jumlah tenaga kerja yang belum mendapatkan kesempatan yang masih begitu banyak, nah ini kan akan mempengaruhi tingkat pengangguran kita. Jadi setidaknya kotanya ya jangan disamakan dengan kabupaten atau kota yang lain, itu harapan kita. Masih disisa di Rp53 juta, kenalannya kan kita adalah hari raya, hari besar, yang terdiri dari satu kegiatan yaitu kegiatan administrasi pemerintahan, Dari Lampung Tengah, Redaksi Sabure TV melaporkan.